Pembesar pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua pada akhir bulan September silam, 8 warga Sumedang yang berada di Papua dan menjadi korban kerusuhan di Wamena akhirnya tiba di Sumedang pada Kamis Dinihari. Setibanya di Gedung Negara Sumedang, ke-8 warga Sumedang ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Sumedang. Bertempat di Gedung Negara Sumedang, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyambut 8 warganya yang sudah tiba di Sumedang. Kedelapan warga Sumedang tersebut adalah korban kerusuhan di Wamena, Papua pada akhir bulan September silam. Dari 8 warga Sumedang yang menjadi korban, terdapat 1 orang balita. Kepada Wakil Bupati Sumedang, ke-8 korban kerusuhan Wamena, Papua tersebut menceritakan pengalamannya pada saat kerusuhan terjadi. Dikatakan korban, para warga dari luar Pulau Papua diusir serta dibunuh. Bukan hanya itu, penjerahan serta pemerkosaan pun terjadi pada saat kerusuhan yang terjadi di Wamena. Ridwan Syah, salah seorang korban kerusuhan Wamena merasa senang sudah tiba di kota kelahirannya, yaitu Sumedang. Ridwan Syah berencana kembali bekerja di Wamena, Papua apabila kondisi di Wamena sudah benar-benar kondusif. Di Sumedang, aduh perasaan bangga, pokoknya bangga, legeg, kemukannya lah, hilang di kasiun gitu kan. Ketakutannya hilang, ketakutannya hilang begitu. Emang kondisi di sana seperti apa sih? Aduh kalau di sana, gimana pokoknya susah, susah untuk dibicarakan, pokoknya ngeri, ngeri pokoknya. Kita patut bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang dari Sumedang yang bekerja di Wamena bisa kembali dengan selamat dan sehat secara fisik, tidak ada kekurangan. Cuma mereka ya mungkin harta benda yang tertinggal di sana yang tidak bisa diambil kembali karena dijarah dan lain sebagainya. Ya, tapi kita tetap harus bersyukur bahwa keselamatan jiwa ini masih tetap terjaga. Seperti diketahui di Wamena, Papua terjadi kerusuhan yang menyebabkan banyak warga sipil meninggal dunia karena kerusuhan. Ribuan warga dari luar daerah Wamena dipulangkan ke tempat semula atau diungsikan ke beberapa daerah.